Hai teman-teman, jadi kali ini aku punya video tentang perbedaan 3 krim malam high beauty yang harus kalian tonton dari awal sampai akhir, karena ini penjelasannya jelas banget dari mulai bentuk, kemasan, tekstur dalamnya sampai baunya, pokoknya semuanya aku kupas tuntas di video ini videonya cuma sebentar, jadi kalian simak jangan di skip oke, jangan lupa subscribe nah kali ini di depan aku ada 3 varian night cream dari high beauty yang mungkin sampai saat ini masih banyak yang bingung, kok ada 3, bedanya apa, dan aku jenis kulitnya gini Lika, pakai yang mana terus apalagi yang paling baru, yang ini, yang barcode-nya biru, nah banyak banget yang masih bingung dan banyak banget yang pindah ke night cream glowing F premium exclusive, tapi dia purging dulu oke oke, aku jelasin, jadi krim forte yang baru, yang berbarcode biru ini dosisnya lebih rendah bun dibanding forte yang lama yang gak ada labelnya ditutupnya, oke, nah tapi siang ini yang forte baru lebih tinggi dosisnya dibanding yang bepom, sehingga apabila misalnya pindah dari forte lama ke forte baru, itu pasti kulitnya beradaptasi lagi dan kali ini aku bakalan jelasin secara singkat ya yang pertama yang aku pegang ini adalah night cream bepom yang aku pakai juga ya, tuh untuk teksturnya sendiri dia tuh creamy, warnanya lebih putih dan baunya netral gak terlalu menyengat, tapi dia bener-bener gampang menyerap banget gak berminyak pas dipakai dan gak bikin keringetan ini yang bepom dan yang kedua itu night cream extra glowing yang forte ya, nih yang tutupnya polos kalian mungkin bingung kok ini gak ada labelnya gitu, ini untuk bedain yang forte sama yang bepom ini tadi nah untuk teksturnya sendiri yang forte, dia tuh warnanya lebih kuning dan wanginya tuh lebih menyengat kayak gitu teman-teman, tapi ini bener-bener aman juga ya soalnya kalian kalau misalnya mau cari di pasaran juga forte yang lama, yang gak ada labelnya tuh udah gak ada say, udah gak ada, semuanya tuh sekarang forte udah pindah ke yang baru, yang barcode biru atau pilihannya kalian lebih pilih yang bepom terserah ya, entah yang bepom atau yang forte baru juga udah bepom tapi dia barcode-nya biru ya, harus anjuran dokter atau kayak punya-punya keluhan-keluhan gitu seperti jerawat dan flek kalau yang normal-normal yang bepom aja gitu nah artinya apa sih barcode biru ini barcode biru ini, ini barcode bepom ya teman-teman tuh udah bepom nah barcode berwarna biru itu artinya produk klinik atau produk anjuran dokter sama kok fungsinya sama forte yang lama yaitu untuk mengatasi keluhan jerawat dan juga flek hitam yang membandel tapi secara tekstur krimnya dia beda sama forte yang lama dia warnanya lebih putih dan baunya lebih netral gak semenyengat forte yang lama ini aku bakalan tunjukin ke kalian dari deket ini yang bepom terus ini yang forte lama keliatan kan, dia lebih kuning gitu warnanya dan ini warnanya lebih kuat banget menyengat di lemonnya kalau ini yang baru nah yang baru ini sih warnanya lebih putih terus teksturnya lebih krimi dan wanginya netral gitu teman-teman nah masih banyak banget tuh yang ngeluh kalau misalnya perpindahan dari forte lama ke forte baru tuh jadi timbul jerawat nah karena berhubung banyak banget teman-teman yang pindah dari forte lama ke forte baru mau gak mau ya karena ini sekarang udah gak ada di pasaran lagi karena sekarang bepomnya udah diganti ke barcode yang biru ini nah kalian tuh pasti banyak yang ngeluh kusem ke atau udah muncul jerawat muncul flek lanjutin sayang lanjutin ya karena itu tuh adaptasi penurun dosis dari yang forte lama ke forte baru tapi itu aman gak apa-apa selagi kalian mau sabar dan kabar baiknya adalah night cream formula baru ini yang premium eksklusif itu bisa dijadiin total jerawat ataupun total flek hitam buat yang punya flek hitam membandel terus jerawatnya yang baru muncul nih itu kalian totalin aja lebih tebal dibanding bagian lain supaya lebih kempes untuk flek juga supaya lebih mudah untuk hilang seperti itu jadi kuncinya itu disabar say nih secara nama aja night cream yang baru itu udah premium eksklusif jadi hasilnya gak kalah bagus bahkan lebih bagus dari foto yang lama secara ya kita bikin produk itu selalu memperbaiki kualitas gitu kan masa sih jadi downgrade kan gak mungkin gitu kan nah jadi kalian cukup lanjutin setiap kulit beda-beda ada yang 14 hari itu udah balik glowing lagi ada juga yang mungkin harus habis dulu satu pot baru balik glowing lagi karena banyak banget kan aku yakin kalian juga ngerasain kalau pas pindah dari yang forte lama ke forte baru itu bener-bener kayak keluaran jerawat terus dia ngedetok dia purging dia beruntusan bahkan ada yang sampai ngerasa jadi keluar flek dan juga perik gitu kan banyak banget orang-orang yang bilang kalau kayak gitu tapi setelah aku konsultasi dengan dokter Haidnya itu adalah suatu hal yang wajar dan itu adalah sebuah adaptasi dari krim lama ke dosis yang baru aku bakalan sertain disini nomor konsultasi dokter Haid jadi kalian buat yang tanya-tanya yang ke Instagram aku yang DM tapi belum sempat aku jawab kalian bisa langsung aja konsul ke dokternya oke baik kok dan gratis kalian bisa tanyain apa aja kira-kira nih kalian udah nanggung misalnya udah beli beberapa paket tapi ternyata kok makin kesini hasilnya jadi kayak gini malah purjin atau dari kusam lagi atau apalah kalian boleh konsultasi gratis ke konsultan Haid oke nanti aku sertain disini nomornya aku tuh kayak sebenernya capek ya karena udah ngomong ke kalian dan jawabannya tuh sama kalau misalnya muka kalian tuh kusam purjin jerawat dan lain-lain lanjutin aja dulu sabar karena produk Haid itu bepom sayang jadi yang namanya produk bepom itu butuh proses mungkin ketika keluar jerawat ketika kusam itu tuh penyesuaian muka kalian dari yang tadinya dosisnya tinggi ke dosisnya rendah dan itu adalah sebuah hal yang wajar dan itu juga bukan hanya ditentukan oleh skincare tapi kebiasaan hidup sehat jam istirahat juga makanan kayak gitu loh jadi untuk mendapatkan hasil kulit yang sehat putih sehat bukan putih merkuri dia memang butuh proses kuncinya itu hanya sabar kalau kalian yakin yaudah lanjut tapi kalau misalnya dari hatinya gak yakin dan gak sabar pengen yang cepet putih yaudah balik lagi kekrim abal-abal gitu loh ya aku ngomong kayak gini karena aku ngerasain sendiri nih tuh tiap bulan juga muka kok berubah-rubah kok gak yang selamanya mulus banget gak ada jerawat sama sekali enggak ada ya ada kadang pas lagi ada jerawat ya ada jerawat tapi minimal dia tuh gak yang merkuri kalau panasan tuh merah enggak terus kayak kecerahan wajah juga kayak kadang lagi cerah-cerah maka lagi biasanya biasa aja gitu loh itu hal yang wajar skincare itu bukan untuk memutihkan teman-teman itu merawat gitu loh kayak asupan yang harus ya kalian lakuin setiap hari bukan cuma kalau udah putih yaudah gitu harus stand by putih enggak enggak gitu ya konsepnya gitu sih karena banyak orang yang tanya aku udah pake berapa paket kah 3 paket 4 paket tapi pas beli selanjutnya kok jadi apa namanya kusam dan jerawatan dan lain-lain itu lanjutin lanjutin jawabannya sama lanjutin aku nih itu pertanyaannya kalau kalian ngerasa jadi jerawat kusam dan lain-lain pokoknya jawabannya lanjutin itu sih jawaban dari dokternya tapi balik lagi ke hati kalian masing-masing nih mau dilanjutin atau enggak kayak gitu sih karena yaudah aku juga gak bisa saranin yang lain oh satu-satu lagi sih yang aku bisa saranin ke kalian adalah adanya penambahan moisturizer karena yang aku rasain pake cream Heidi itu memang kalau kulitnya mungkin sejenis sama aku dia bakalan kering di bagian hidung nih gini sama di bagian sini pada kering-kering jadi kalian butuh tambahan moisturizer pakenya gimana pakenya sabun tuner serum moisturizer kemudian meru day cream ataupun night cream gitu sih rahim selamat menikmati selamat menikmati